Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PON 21 Sumut Aceh sejak dibuka Senin malam 9 September 2024 Secara resmi oleh Presiden Jokowi di dua tempat Banda Aceh dan Lubuk Pakam, Sumatera Utara Sampai Kamis 12 September 2024 sudah memasuki hari ketiga Pada hari kedua Rabu, salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan adalah tenis meja Bertempat di gelanggang olahraga Gor Angkasa Pura Jalan Air Hakim Medan Pertandingan cabang tenis meja dibuka selasa 10 September 2024 Oleh ketua umum besar pengurus besar persatuan tenis meja seluruh Indonesia Peter Layardi Lay bertempat di gedung Tempat dilaksanakan pertandingan tenis meja PON 21 Sumut Aceh Tabang tenis meja sempat absen dipertandingkan pada PON 20 Dengan berbagai alasan, namun pada PON 21 Sumut Aceh berhasil kembali dipertandingkan Berkat perjuangan ketua umum KAUNI Pusat Dengan itu, para atlet tenis meja kembali bergairah dengan ikut cabang ini dipertandingkan Karena mereka bisa bertarung dalam mengukur prestasi nasional Dengan medali emas atau penpera atau penperunggu sebagai sasaran masing-masing atlet Dari 22 kontingan yang ikut pada cabang ini Pertandingan cabang tenis meja Yang akan memperebutkan tujuh medali emas secara keseluruhan Akan bertarung dalam 16 tim berguputra 15 tim berguputri 16 pasangan ganda campuran 32 ganda putra 26 ganda putri 64 tunggal putra Dan 60 tunggal putri Hasil pertandingan sementara adalah Kontingan DKI Beregu Putra dan Putri Melaju ke semifinal Setelah mengalahkan Jawa Tengah Dengan skor 31 Sementara Beregu Putri menang atas sumut Dengan skor juga 31 Demikianlah tayang ini Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir Sampai jumpa dengan tayangan lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!